Nah jadi ini guys koper yang akan saya bawa di kesempatan perembangan hari ini ya Jadi ada ini koper istri ini gede banget kopernya ya ini koper saya juga dan ini guys titipan Kang Alman Satu koper luar biasa jadi saya berangkat cuman berdua saja nih tuh ada dua paspornya Satu paspor saya satu lagi punya istri aku guys gimana Beb seneng gak? Seneng banget ini yang kali keberapa ya kita umroh berdua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys balik lagi bersama saya Agus Alpajri Buat teman-teman yang sedang tonton video ini yang belum sholat sholat dulu ya sebelum kalian di sholatkan Alhamdulillah pagi ini saya sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 guys Dan insya Allah pagi ini akan melangsungkan penerbangan menuju ke Saudi Arabia Yang penasaran dengan perjalanan pada hari ini tonton video ini sampai selesai Sampai saya Sampai? Sampai yang selesai Sampai menuju ke belakang Sampai menuju ke ulama Sampai menuju ke Lai Sampai menuju ke apapun Sampai menuju ke digitar sepas Seolah menuju ke Qatar Sampai menuju ke wilayas Sampai menuju ke pantai Guys sekarang saya sedang proses cek in ya Pesawatnya kita sekarang mau menggunakan Saudia Airlines Nah insya Allah terbang siang ini Dan nanti sampai di judah mungkin sekitar habis maghrib atau habis nisah guys Oke guys kita lanjut videonya Nah jadi ini guys koper yang akan saya bawa di kesempatan perembangan hari ini ya Jadi ada ini koper istri Ini gede banget kopernya ya Ini koper saya juga Dan ini guys titipan Kang Alman Satu koper nih luar biasa Jadi insya Allah kita bawa tiga koper Ini kopernya agak gede kenapa? Karena insya Allah tinggalnya agak lama ya disana Kira-kira sekitar dua bulan Jadi kita bawa perbekalan yang agak banyak guys Oke guys kita lanjut untuk proses cek innya ya Cetak tiket pesawatnya Oke guys sekarang saya sudah dapet Ketiketnya nih ada dua Yeay Jadi tadi tuh cek innya disana ya Untuk Saudi ya itu cek innya ada di gate B Ya sebelah sana Dan itu sekarang sudah ganti pesawat guys yang cek in Itu tadi saya lihat China Airlines Nah pas kita datang itu pas lagi dibuka cek innya Jadi nanti kalau kalian mau pergi ke manapun ya Lewat bandara pakai pesawat Kalian tuh harus datang sebelum counter cek in itu buka Nah perjalanan dari Subang menu di Jakarta itu sekitar 4 jam Tadinya jadwal pesawat yang mau kita naiki ini Itu terbangnya jam 10 Jadi otomatis jam 6 pagi harus sudah ada di bandara Soekarno-Hatta Jadi seharusnya dari Subang itu berangkat jam 3 Jam 3 subuh ya Tapi pas mau tidur guys ada email masuk dari Saudia Jadi informasinya pesawat itu akan terlambat Delay yang harusnya terbang jam 10 Itu mundur ke jam 12 kalau nggak salah ya Apa jam 1 gitu Akhirnya yang tadinya kita mau berangkat dari Subang jam 3 Jadi kita berangkat habis sholat subuh Dan sampai disini kita dapat informasi terbaru guys Ternyata diundur lagi atau delay lagi Yang tadinya dari jam 10 ke jam 1 Sekarang jadi jam berapa coba Nih lihat Guys jadi jam 15.00 Atau jam 3 sore Bayangin Ini saya baru pertama ngalamin Saudia delaynya parah kayak gini Aku tuh saya tuh udah pernah naik Saudia beberapa kali ya Mau yang penerbangan malam, pagi, sore Alhamdulillah belum pernah delay Tapi untuk penerbangan kali ini delaynya parah banget guys 5 jam yang harus terbang jam 10 terbang jam 3 Tapi ya mungkin ini yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Apalagi kan kita ini mau pergi ke Tanah Suci Mau pergi Umroh gitu ya Jadi mudah-mudahan tinggal sabar aja Tinggal nunggu pesawatnya dateng Mudah-mudahan nanti perjalanan dari Jakarta menuju Jeddah Allah berikan kelancaran dan keselamatan buat kita semua Luar biasa Ini pengalaman pertama nih Saudia Delainya parah banget sampai 5 jam Dan teman-teman Jadi ceritanya kesempatan Umroh kali ini tuh saya mau nyobain Umroh Mandiri Jadi saya berangkat cuman berdua saja nih Tuh ada dua paspornya Satu paspor saya Satu lagi Punya istri aku guys Gimana Beb? Seneng gak? Seneng banget Ini yang kali keberapa ya? Kita Umroh berdua ya? Kedua Kedua ya Bener-bener berdua gitu ya Karena biasanya saya itu Kalau pergi ke Tanah Suci Itu bawa jamaah guys Dan sempat istri bilang Mas Kapan-kapan kita Umrohnya berdua saja Jangan bawa jamaah Oke insya Allah Kataku begitu Mudah-mudahan Allah ngasih rejeki Dan Alhamdulillah Hari ini Saya gak bawa jamaah Tapi saya bawa Istri saya tersayang guys Nah saya doakan Mudah-mudahan teman-teman Teman-teman yang nonton juga Bisa berangkat ke Tanah Suci Bareng orang-orang tersayang Bareng orang-orang tercinta Supaya Perjalanan Umrohnya itu Lebih bermakna Lebih berkesan Dan lebih romantis guys Dan yang paling lucu guys Biasa Kalau saya itu Orangnya paling males Ribet-ribet bawa barang terlalu banyak Beda sama perempuan ya Kayaknya hampir semua perempuan deh Kalau pergi-pergi itu Barang bawaannya banyak Ya saya juga maklumin sih Karena perempuan kan emang banyak Atributnya ya Ada kerudung Ada daleman Ada atas Ada bawan Banyak banget lah pokoknya Dan tadi itu Ketika check-in guys Ternyata koper yang kami bawa itu Beratnya 28 kg guys Padahal Kebijakan Saudia itu Per koper itu maksimal 23 kg Akhirnya tadi itu Kita bongkar lagi Kopernya Untung tadi Kita berangkat sama orang tua Jadi Waktu bongkar-bongkar Tadi gak sempat aku video ya Itu banyak banget Barang yang dikeluarin Ya maklum Karena kan kita Biasanya pergi 9 hari Ini kita pergi agak lama Sekitar 2 bulan Jadi Apa aja dibawa Karena Mungkin takut Butuh ini Butuh itu Jadi dibawa Eh akhirnya overload Sampai 28 kg Dan akhirnya Sama petugas Suruh dikurangin Itu tuh jadi Apa Hektik banget ya Udah nyampe bandara Terus kita harus bongkar koper lagi Padahal kan kalau bisa Dari rumah Kita setting Jumlahnya itu Jumlah kiloannya Gak melebihi batas Kan lebih enak Jadi tadi sampai bandara Kita bongkar lagi Padahal Saya tuh udah beli Satu lagi guys Bagasi Makanya tadi Kopernya ada 3 Aslinya tuh Satu orang Dapet satu Bagasi Karena memang Tiket yang saya beli ini Tiket promo guys Jadi bulan Agustus lalu itu Saudia Lagi banjir promo 50% Jadi yang biasanya Ongkosnya pulang Bukan pulang pergi ya Sejalan ya Sejalan itu sekitar 12 juta Sampai 13 juta Itu kemarin Kita sejalan Dapet harga 5, sekian lah Atau bisa dibulatkan 6 juta Nah Jadi Itu memang Fasilitasnya itu Cuma dapet Satu Bagasi aja Padahal Saya udah nambah Satu bagasi lagi Jadi 3 koper Eh Masih Masih overload Guys Dan Alhamdulillah sih Kita kesini Ajak orang tua dan mertua Jadi dibantuin Nanti barang-barang itu Dibawa pulang lagi Sama Orang tua dan mertua Coba bayangin Kalau gak ada Orang tua mertua Waduh Barang itu Mau disimpen dimana Gitu kan Ya Paling Ujung-ujungnya Dibuang ke tempat sampah Jadi sayang kan Nah gitu ya guys ya Jadi Kodarullah Yang harusnya Saya udah terbang nih Sekarang udah jam 11 siang Udah ada di atas Awan ya Cuman Kodarullah Pesawatnya Delay Dan ini Saya baru pertama kali Mengalami Saudia Delay Dan parah Sampai 5 jam Tapi Alakulihal Mudah-mudahan Allah berikan Keselamatan Allah berikan Kelancaran Kepada saya Sama istri Dan juga Penumpang-penumpang lain Yang satu pesawat Sama kita Yang mau menuju Ke jeda Nah guys Mudah-mudahan Video ini Jadi penyemangat Ya buat kalian Buat motivation Sama kalian Kalau kalian mau Umroh mandiri Dari sekarang Hunting Tiket Yang promo Kalau ada tiket Yang promo Langsung deh Isut Langsung beli Nanti tinggal cari Penyedia Jasa Pisanya Habis itu Nanti cari Untuk penginapan Atau hotel Atau hotel Selama nanti Tinggal di Mekah Dan di Madinah Sekaligus Saya mau nyobain Enak Umroh paket Travel Atau Umroh mandiri Pokoknya Nanti Di video selanjutnya Saya akan Kupas Tuntas Apa sih Kelebihan Dan kekurangan Umroh mandiri Maupun Umroh paket Travel Segitu dulu Video ringan Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa